Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya taro channel gelur kali ini kita membahas tentang yaitu motor Yamaha Jupiter MX yang apabila dokter ini ada rembesan di bagian cylinder head ya apa sih sebabnya yuk simak terus videonya di kali ini ini sudah kita bongkar setelah kita survei ini tadi ternyata o-ring o-ring karet atau o-ringnya tutup selinder kepala head itu sudah mati atau keras yang mengakibatkan oli rembes jadi keluar oli jadi enggak enggak enak ya jika motor itu basah ya di bagian kepala itu jadi debu-debu pada nempel nempel jadi enggak enak jadi ini kita ganti o-ringnya kita ganti yang baru ya begini caranya kita ini sudah kita ganti baru sudah kita pasang Oke selanjutnya kita akan pasang cuman di rembesan ini enggak enggak berpengaruh ya untuk performa enggak berpengaruh ya enggak berpengaruh itu cuma rembes oli aja jadi enggak enak karena kalau bocor di bagian atas ini pasti dia akan ngerembesnya kebawah akan kotor semua gitu oke di sini ada orang kecil di bagian khasnya ini ya Oke kita pasang di situ lalu 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 kita pasang ini tutupnya ais kebalik kita pasang Oke setelah itu kita ikat kita ikat ya memakai baut yaitu baut 8 ini baut 8 jumlahnya 5 peces ya jumlahnya 5 peces kita pasang kita pasang bautnya kita kencangi semuanya oke dan di bagian bawah sini ada klemnya ya klem untuk nanti pemasangan radiator nah ini klemnya untuk selangnya ini juga kita posisikan dulu ya begini ya kita putar-putar dulu cari posisi pasnya lalu kita ikat ya pakai baut 8 ya Hai ini baut 8 eh baut 10 cuman dia kuncinya memakai kunci delapannya oke baut kita kencangi satu-satu disini tadi disini tadi tanpa gasket ya tanpa gasket jadi ini tanpa gasket atau lim nah ini baut yang satu biji di bagian sini bagian tengah sini ini menggunakan ringnya ring kuningan ring kuningan ya memakai ring kuningan disini bautnya ada lima peces yang satu peces ini memakai ring kuningan oke setelah semua baut pengikatnya tutupnya ini sudah kencang semua berikutnya kita akan pasang yaitu radiator nah ini selang-selangnya ini banyak selang-selangnya ya selang-selangnya diperhatikan disitu selang khasnya sudah terpasang bagus berikutnya radiator kita pasang dulu kita posisikan lalu kita sambung untuk kabel kipasnya dan karet hosnya kita eh masukkan di posisinya lalu kita tepatkan eh cangkang radiatornya Oke setelah itu disini klaim-klaim klaim hos radiatornya jangan lupa dikencangi kelor ya jangan lupa like comment dan subscribe-nya guys lor ya untuk pembangun channel ini biar lebih berkembang lagi dan semangat ya dan bermanfaat untuk kita semua Oke dilanjut selang-selangnya ini selang pembuangan kita pasang ini selang-selangnya kita pasang semua diperhatikan ini selang khasnya ya di sini kita tancap yang di kepalanya tadi lalu ini tancap ke filter udara ya yang dibawah kabel busi jangan lupa diposisikan di tempatnya busi Oke setelah itu ini selang khasnya lanjut dipasang lagi dan ada klaimnya Oke selanjutnya eh kita kencangi baut pengikatnya dan yang sebelah lagi host radiator kita pasang selang-selangnya dan klaim-klaimnya kita kencangi Oke disini memakai obeng ya memakai obeng plus obeng min bisa selanjutnya baut pengikat radiator kita pasang kita kencangi maksudnya Oke disini sudah kencang semua baut-bautnya dan sekarang saatnya kita isi air radiatornya untuk air radiator ini kita menggunakan air putih mineral Oke enggak apa-apa guys ya gitu Oke sekarang saatnya kita nyalakan karena sudah selesai semua Oke guys selamat menikmati selamat menikmati